Kita masuk berita yang pertama. Kemuntungan kali ini terjadi di Jalan Ratna 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat Duo. Pada pagi tadi, si jago abang mengamuk ngangus ke lima rumah yang wasgel si keluarga yang tejebak gak bisa metu. Cah, inilah kondisi rumah yang nyamuk si jago abang pagi tadi di Jalan Ratna, Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat Duo. Selik para korban mengaisi sobarang bergo di tengah puing-puing yang ngangus oleh kobaran api selama sejam. Api dengan cepat ngangus ke kelima rumah warga pada jam setengah tujuh pagi tadi yang akibat ke si kok lansia berumur 69 tahun meninggal dunia. Diketahui Soekardi ditemukut tewas tepanggang karena tejebak jaru lantai dua rumahnya. Polisi nerang ke, diduga api berasal dari konsleting listrik di salah si kok rumah korban, sehingga newas ke si kok warga. Korban pun langsung dievakuasi. Dilarik ke rumah sakit untuk kepentingan penyelidikan kepolisian. Sesudem Awi Pidem disemprot petugas damkar yang dibantu warga sekitar. Kepolisian pun langsung masang garis polisi di sekitar lima rumah korban untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti dari insiden kemutungan tersebut. Mulyadi, Paul TV